Grup Lipo akan menggelontorkan dana 278 triliun rupiah untuk membangun kota baru di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lipo berani mengucurkan ratusan triliun karena kawasan ini dipandang akan menjadi pusat industri semacam Shenzhennya, Indonesia. Uang itu dikucurkan untuk kota baru bernama Meikarta di lahan seluas 2.200 hektare. Infrastruktur dan fasilitas yang akan dibangun termasuk 7 pusat belanja, rumah sakit, 10 hotel bintang 5, 150 sekolah bertaraf internasional, hingga pusat riset industri. Tahap pertama proyek ini dimulai 2014 dengan membangun 250 ribu unit rumah. Sejak awal tahun lalu sudah mulai pekerjaan fisik gedung pencakar langit. Lipo berharap sekitar 50 gedung sudah siap kuni pada Desember tahun depan. Jakarta, Botabek, Bekasi, Cikarang, Bandung. 10-20 tahun dari sekarang ini merupakan satu metropolitan city yang besar sekali di dunia. Di dalam era urbanisasi, nah inilah. Jadi banyak yang tidak melihat dari helikopter, melihatnya itu potongan-potongan yang berbeda-beda, potongan-potongan yang banyak sekali. Tetapi sesungguhnya ini adalah satu komunitas. Nah, di tengah-tengah komunitas ini, hadirlah Meikarta menjadi kota yang nantinya mungkin yang terpenting di seluruh Indonesia. Ya, dan kini kita terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Saudara Desi Aritonang di sana. Halo Desi, selamat sore. Menarik memang bahwa Lipo begitu ambisius ya, di tengah ekonomi yang sedang tidak pasti di pasar global. Tapi apakah Anda mendapatkan informasi? Rp278 triliun di tengah ekonomi seperti saat ini, dari mana Lipo Group mendapatkan uang se-fantastis itu? Ya, Hera, memang kalau kita ketahui pembangunan kota baru ini menjadi yang kesembilan bagi Lipo Group setelah pihaknya telah membangun sebelumnya di Tiongkok dan juga Korea Selatan. Mereka mengklaim ini akan menjadi pusat ekonomi terbesar di Asia Tenggara nantinya dan berharap akan bisa diikuti oleh kota-kota besar lainnya, baik oleh pihaknya sendiri, Lipo Group, maupun oleh pengembang lainnya. Dan berbicara mengenai pendanaan, memang Lipo Group dalam konferensi persnya tadi, dikatakan oleh si Lipo Group James Riyadi, bahwa investasinya sebesar Rp278 triliun akan berasal dari dana internal mereka sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan mereka membuka tangan selebar-lebarnya untuk para investor maupun pembeli untuk masuk sama-sama membangun Meikarta, kota yang lebih indah dari Jakarta, begitu menurut kata James Riyadi. Dan juga memang Meikarta ini sebenarnya sudah diinisiasi atau dirancang sejak 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan selama itu Hera, mereka mengklaim bahwa selama 2-3 tahun belakangan sudah melakukan penanda tanganan sekitar 12 hingga 13 joint venture bersama sejumlah perusahaan asal Jepang, Singapura dan Korea. Dan kalau saya boleh mencatat tadi memang mereka menyampaikan sudah ada kerjasama 2 tower dengan Mitsubishi Corporation di mana tahap 1 sudah dibangun sekitar 1.000 unit yang diklaim sudah laku atau sold out. Kemudian juga ada dengan San Kosoflan membangun 2 tower, kemudian juga bersama Toyota Corporation yang sudah mencetak, maksud kami menandatangani joint venture. Begitu juga dengan perusahaan lainnya seperti Japan Satellite, kemudian Mitsubishi Corporation, dan juga dari perusahaan Singapura, Taiwan dan juga Korea. Jadi mereka untuk pembangunan-pembangunan yang penting dari Meikarta ini, mereka akan melakukan joint venture dengan perusahaan-perusahaan asing. Mereka sangat percaya diri sekali bahwa Indonesia menjadi negara yang seksi bagi investor asing untuk mereka bisa masuk membangun bersama, seperti kita tahu juga bahwa pembangunan infrastruktur di sekitar Cikarang memang sedang dilaksanakan. Kita tahu ada kereta cepat yang menghubungkan Jakarta hingga Bandung yang akan dilalui oleh Cikarang. Kemudian ada juga pembangunan Kertajati Airport yang memang di sini sedang dalam tahap proses pembangunan, juga Deep Seaport di Patimban, dan ini akan menjadi 10 tahun ke 20 tahun kemudian akan menjadi jantung baru bagi kehidupan warga ibu kotak maupun sekitarnya. Dan Lipo juga menyebutkan mereka akan involve atau ikut dalam pembangunan infrastruktur pendukungnya, misalnya membangun jalanan layang atau juga infrastruktur pendukung yang akan menghubungkan jalan tol kemudian juga jalan di sekitarnya sehingga potensi kemacetan yang mungkin terjadi bisa dihindarkan ke depannya, Hera. Desi Aritodang, produser lapangan CNN Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda.